Terima kasih Pak Menko, teman-teman wartawan yang kami hormati. Tadi seperti sudah disampaikan, pemerintah melakukan percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Transformasi ini diharapkan menghasilkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Lalu juga menciptakan perluasan kesempatan kerja sekaligus berdampak efisiensi subsidi energi dan juga pengurangan emisi. Nah, langkah konkret ini sebenarnya sudah dilakukan baik dari sisi dan supply maupun demand. Tax holiday kita sudah berikan 20 tahun sesuai dengan nilai investasinya untuk industri pembuatan kenderaan bermotor dan komponen utamanya. Lalu super deduction hingga 300 persen ini atas penelitian dan pengembangan. Lalu juga PPN dibebaskan atas barang tambang termasuk biji nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai. Ini nanti untuk mendukung ke arah sana. Lalu juga sudah diberikan PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal, mesin peralatan pabrik untuk industri kenderaan bermotor. Lalu yang juga agak spesifik terkait dengan kenderaan listrik ini adalah adanya perbedaan tarif PPNBM untuk kenderaan berbasis listrik dan baterai diberikan 0 persen dibandingkan dengan kenderaan bermesin konvensional yang minimal 15 persen bahkan ada yang sampai 95 persen sesuai dengan emisinya masing-masing. Di sisi lain biaya masuk impor mobil untuk IKD ini incompletely knockdown dan juga biaya masuk impor completely knockdown ini sudah diberikan 0 persen untuk kenderaan listrik. Selain itu terdapat insentif pajak daerah berupa pengurangan biaya balik nama kenderaan bermotor BBNKB dan pajak kenderaan bermotor PKB sampai sebesar 90 persen. Secara akumulatif, besaran insentif perpajakan yang telah diberikan ke kenderaan listrik selama ini perkirannya selama masa pakai itu sudah mencapai 32 persen dari harga jualnya untuk mobil listrik dan 18 persen dari harga jualnya untuk motor listrik. Nah hari ini yang sudah kita sampaikan, yang pertama adalah pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kenderaan motor listrik baru. Ini ada dua program tadi Pak Menteri sudah menyampaikan dan juga Pak Sekjen SDM untuk yang bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik baru sebesar 7 juta rupiah per unit sepeda motor untuk 200 ribu unit di tahun 2023. Motor listrik ini mendapatkan bantuan pemerintah adalah yang diproduksi di Indonesia. Tadi seperti dijelaskan oleh Pak Menteri, TKDN sebesar 40 persen atau lebih. Produsen motor listrik yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan dan berkomitmen untuk memproduksi sepeda motor dalam jumlah tersebut. Selain itu, bantuan pemerintah juga sebesar 7 juta rupiah per motor juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik. Tadi disebutkan oleh Pak Sekjen SDM, ini sebanyak 50 ribu unit di tahun 2023. Target penerima bantuan pemerintah ini diutamakan adalah pelaku UMKM khususnya penerima KUR, lalu juga penerima BTUM dan juga nanti bisa termasuk pelanggan listrik 450-900 VA. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan motor listrik untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM. Nah, untuk inilah kebijakan bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor ini diharapkan bisa segera dimulai. Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan program ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri, mau izin sedang disiapkan detilnya, baik oleh Kementerian maupun Kementerian SDM. Demikian Pak Minko yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Silahkan dari pertanyaan. Silahkan, dari kiri. Teman-teman nanti maksimal itu berdua ketahuan. Saya benar-benar, Pak Menteri, tadi kan sepeda motor itu 200 ribu unit, itu untuk yang baru saja, dan yang konversi 50 ribu unit gitu ya Pak. Jadi total 250 ribu unit. Untuk kendaraan pemerintah, tadi belum disebutkan oleh Pak Febrihal berantakan pemerintahnya ya Pak. Sama namanya Pak, ini... video selamat menikmati.